Nah baiklah disini saya punya dua device yang pertama ini versi satu juga kenapa yang biar berjat sudah saya flash dan sudah saya unlock dan yang ini V2 juga kenapa yang berjat sudah di flash tapi belum di-unlock jadi kalau yang belum di-unlock kalau kita mau update VMware itu harus pakai apa namanya harus di-shortin atau pakai HDMI lagi ya jadi kita coba colokkan nanti tidak akan terdekat ini sudah hidup tapi kalian sudah di-unlock nah kalian sudah di-unlock otomatis akan bisa terkoneksi walaupun tanpa shortpin atau HDMI ya ini tadi sudah eksekusi kemudian kita akan coba untuk yang 2GB ini ya yang versi 2 versi 2 yang kena HDMI Hai ini tak coba berkali-kali tetap lebih bisa ini nombornya sudah nyala ini tetap tidak terkoneksi nah untuk caranya jadi sebelum eksekusi silahkan kalian download-download file-nya linknya ada di dalam video ini ya silahkan dicatat linknya linknya sambil nonton tutorialnya ya jadi file-nya nanti ada tiga file sebenarnya dipakai dua cuma ini ada scriptnya ya kalau yang males ngetik-ngetik bisa langsung copy pasteur nanti jadi silahkan ketiga file ini di copy ke SD card ya copy saja ke SD card disini saya sudah meng-copy tadi copy kan ke SD card tidak perlu pakai bootmaker kemudian kita masukkan saja ini posisi sudah ke flash popstone 3.5 ya jadi saya tidak perlu flash lagi disini tutorialnya hanya untuk unlock USB kita masukkan saja dekatnya kemudian powernya cepat pukas kemudian powernya penasar 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 Sudah setelah itu Ya itu sudah posisi popstone Kita langsung saja menuju ke STB nya Baik langsung saja ke STB nya Kita masuk ke terminal emulator Tapi sebelum masuk Kita copy dulu script nya tadi Biar tidak usah Panjang panjang ngetik nya ya Bisa pakai IS file explorer atau file browser ini SD card Kalau disini paling bawah ini Kalau di file browser SD card Kita buka saja file script nya Jadi yang dibutuhkan sebenarnya 2 file ini Boot image sama Boot loader Nah jadi untuk langkah pertama Seperti biasa Masuk terminal emulator Ketik SU Berikan izin atau grant Kemudian ketik LS ya ini L LS spasi storage Nah kemudian di enter Nanti akan muncul ID SD card Biasanya 4 digit Strip 4 digit Nah kemudian setelah itu ketik Nah ini kita klik edit dulu Kalau mau copy paste ya Edit Kemudian kita block saja Script nya ini Dari DD sampai bootloader ya Kita copy Kemudian nanti XX nya ini kita ganti ID SD card Nanti yang muncul Sudah kita copy Kemudian kita langsung ke Terminal emulator Ketik saja SU Enter Kemudian ketik LS 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 Storage LS Storage Kemudian enter Nah Nah disini kebetulan ID nya munculnya Tidak ada Strips nya Tapi panjang Sekali Kemudian langsung saja Tadi kita sudah copy Kemudian kita Paste Kemudian pakai Panah Atau keyboard Atau remote Ya Kalau ini posisinya Di belakang Kita pencet Arah kiri Kita pencet Arah kiri Sampai ke XX nya tadi ya Kemudian kita Apas X nya Kita ganti Dengan ID SD card nya Yaitu Tulis saja 2 CE 48 2 A9 E 48 27 4 BC 2 CE 48 29 E 48 27 4 BC Kalau sudah Tinggal Kita klik Enter Nah sudah Sampai sini saja Jadi kalau Di script Jadi kalau di script Saya tadi Itu ID SD card nya Cuma 8 digit 4 digit Kemudian Dibisah Pakai Berapa Pakai Strip Kemudian 4 digit Lagi Itu tadi Saya pakai Yang Device 1 Tadi pakai SD card Yang Sudah di Format Pakai Bootmaker Kemudian Yang ini Saya coba Pakai SD card Yang Sudah Saya Format Di PC Format Pakai NTFS Format Jadi Kemungkinan Yang membedakan ID SD card nya Itu Sudah Sampai Sini Kita Matikan Saja STB nya Kita Tutup Dulu Kita Coba Kita Coba Konekkan Ke PC Ya Ini Sudah Terbuka BBT nya Saya Pindah Kamera Dulu Ya Ini Tadi Yang Sudah Dicoba Kita Capet Dulu Micro SD SD nya Nah Ini Tadi Sudah Saya Format NTFS Jadi SD nya Jadi Panjang Seperti Tadi Kemudian Kita Coba USB 2 Kita Coba Apakah Bisa Terdeteksi Terdeteksi Langsung Terdeteksi Silahkan Dicoba Di Rumah Kita Coba Lagi Cabut Langsung Connect Kita Coba Untuk Deport Setelnya Apakah Terdeteksi Kita Ketip 2 Ntar Nah Terdeteksi USB Ada Deport 1 Kita Kalau Saja Jadi Untuk Kalau yang SD Cudetnya Tadi Pakainya Yang sudah Di Format Pake Bootmaker Formatnya XFAP Itu ID 4 Digit Strap 4 Digit Ini Tapi Kalau Yang Tadi Pakai Apa Saya Sudah Format Ke NTFS ID Jadi Panjang Seperti Tadi Baiklah Silahkan Dicoba Di Rumah Silahkan Subscribe Like Dan Comment Bila Ada Pertanyaan Terima Kasih Selamat Mencoba Terima